Berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan kegiatan spektakuler yang Muri sangat mengapresiasi kegiatan selamat Bapak Ramon merupakan salah satu makanan khas calon imun Bapak Polres bahwa Dan salam jejak terlah bagi kita semua Ya Bismillahirrahmanirrahim Tentak main Betul lah Dik, makan apa ini? Makan rawon Gratis atau gimana? Gratis Sebelumnya dengan wabah MMP makan rawon daging, takut kamu? Takut, soalnya sakit-sakit sekarang cuma ada sakit Ya, terus dengan adanya festival ini gimana? Sudah lumayan berani Begitu ya Kami mewakili Ketua Umum Uri, Bapak Jaya Syubrana pada hari ini Mengumumkan, sekaligus mengesahkan Bahwa sajian rawon terbanyak yang semula akan disediakan 5.000 porsi Bapak, namun dari hasil verifikasi kami ternyata ada 5.236 porsi Melombok yang disajikan Dan ini resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia Sebagai rekor yang ke-10.414 Dan sebagai bukti tercatatnya prestasi ini Maka kami akan menugrahkan piagam penghargaan Nuri Kepada pemrakarsa dan penyelenggara Siapa lagi kalau bukan Bapak Kapolres Probolinggo Baik kita ucapkan selamat kepada Poles Probolinggo Sekali lagi selamat untuk Poles Probolinggo Ini kenapa dipilih rawon? Karena rawon ini adalah makanan yang identik dengan Kabupaten Probolinggo Dan menggunakan daging sapi Dan tadi disampaikan ini merupakan sup terenak di wilayah Asia Berhasilkan hasil penilaian lembaga dunia Sehingga dengan adanya sajian rawon terbanyak ini Kita bisa lihat bahwa antusias masyarakat Untuk mengkonsumsi daging ini sangat tinggi Karena kan juga pengolahannya kita sesuaikan dengan Hesopis Tanda Kesehatan saat ini Harapannya adalah dengan adanya festival ini Kita bisa memberikan dukungan moral kepada para peternak Bahwa mereka tidak sendiri Kami dari Forkopimda Kabupaten Probolinggo juga Ada dan memikirkan upaya-upaya untuk membantu para peternak Selain itu juga hari ini tidak hanya sajian daging Tapi kami juga menyiapkan susu dari KUD yang ada di Probolinggo Sebanyak 760 liter susu di bagian gratis Kenapa 760 liter? Karena bertempatan dengan hari Bayangkara ke-76 Kemudian disini juga ada produk olahan Kabupaten Probolinggo yaitu salah satunya adalah kopi khas Probolinggo Jadi event ini selain kita membantu peternak Kita juga memberikan kesempatan UMKM yang ada Untuk menampilkan produknya sehingga bisa tampil di kancah Masional maupun internasional Bapak Kolonel Infantri Yudi Prasetyo SIP Dan Produksi Provinsi Jawa Timur Bapak Insinyurut Kostriyarto NM A.A. Timbul Prihan Joko A.K.B.P. Tauku Arsa Kadami SDSI KMSI Yang sudah memperangkansai Sebelumnya tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur Bapak Insinyurut Kostriyarto NM